Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya di channelnya Robert nah ini acaman timun tapi muker-muker ya mentimunnya itu ini bukan saya beli tapi dikasih temen nah ini ada temen yang manen sendiri jadi dibagi-bagi ke kita nah kebetulan sekali disini itu lagi musim panas banget panas banget Nah kita akan membuat yang seger-seger ini tanpa dimasak kita membuat agar membuat timun geprek atau acar timun ala TKW Taiwan nah bagaimana cara membuatnya yuk simak videonya kita langsung aja ini saya cuci dulu timunnya ini tidak saya pakai semua ya pakai separuh aja karena ini pedas dan saya aja yang makan jadi saya masak separuh aja yang lainnya bisa dimasak dengan cara yang lain atau buat harapan Oke saya cuci dulu ini capek dan bawang putihnya sudah saya cuci nah ini timunnya sudah saya cuci saya pakai segini aja untuk makan siang saya sendiri pengganti sayur musim panas kalau masak liang pan ini namanya liang pan xiao wang kuang jadi namanya acar timun keprek karena bikinnya ini keprek-keprek guys jangan dipotong nggak dipotong itu kurang mantap karena kita bikinnya itu dikeprek ya Nah caranya itu cuma dikeprek-keprek ini nah ini jangan ancur-ancur banget kalau kurang kecil bisa dibelah nah seperti ini nah seperti ini ya untuk bawang putihnya juga kita geprek lalu kita cincang kasar jadi bumbunya cuma bawang putih garam cabai nah untuk cabai kita potong seperti ini kalau ada cabai besar silahkan tambahkan ya biar lebih cantik saya nggak punya nah ini kita tambahkan karam secukupnya atau menurut selera ya asinnya kita tambahkan penyetat rasa kita tambahkan minyak wijen lalu kita tambahkan cukak putih atau cukak meja ini juga menurut selera ya asamnya seperti apa Nah ini kita tambahkan wijen sangrai nah ini kita aduk rata sampai bumbunya benar-benar tercampur dan kita masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit biar bumbunya meresap dan ini dingin jadi liang pan itu liang liang teh jadi dingin-dingin ya makannya nah seperti ini biar bumbu meresap dan inilah acar timun di taiwan ini kalau saya namai timun keprek ya karena dikeprek-kepreknya kalau dikeprek-keprek seperti ini rasanya lebih enak nah tidak usah banyak bumbu ya ini simpel banget membuatnya dan rasanya itu enak banget seker banget nah seperti ini nah ini bisa ditambahkan kacang goreng seperti ini ini akan lebih wangi dan lezat nah ini ya enak banget nah oke seperti ini jadinya liang pan timun atau acar timun di taiwan ya ala tkw taiwan ini seker banget setelah ditaruh kulkas 30 menit boleh dihidangkan terima kasih yang sudah menyimpan video ini hingga selesai jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye